Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini yang ingin saya ceritakan pada video kali ini adalah Kisah seorang jin yang soleh Akan tetapi kemudian berakhir dengan kesesatan dan menyesatkan manusia Bicara tentang jin Jin ini sesuatu yang wajib diimani Karena disebutkan di dalam Al-Quran bahkan ada satu surat namanya surat jin Kemudian juga disebutkan dari berbagai hadis Nabi SAW Bagaimana jin-jin itu ada yang beriman kepada syariat rusul Kemudian menyebarkan dakwah rusul Artinya memang keberadaan jin itu harus diimani Bahwa di sekitar kita ini ada jin Lalu bagaimana sejarahnya? Ada pun tentang sejarah bangsa jin Memang tidak ada hadis yang sohih yang menjelaskan tentang asal-muasal jin itu Akan tetapi banyak riwayat israeliat yang sebagiannya bersanat dan sebagiannya tidak bersanat Tentu kita akan menceritakan sebagai pengetahuan Bukan untuk dijadikan sebuah sandaran Karena Nabi SAW bersabda hadisu an bani israel walah harud Ceritakan tentang kisah-kisah israeliat Bani israel dan tidak mengapa Selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah rusul Dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah Bahwa yang pertama kali jin diciptakan itu namanya sumiyah Sumiyah ini diciptakan oleh Allah SWT dari ujung nyala api Dialah satu-satunya jin yang diciptakan dari nyala api Sama dengan Adam Adam AS satu-satunya manusia yang diciptakan dari tanah Karena keturunannya Adam tidak dari tanah Sumiyah dikatakan Abu al-jin Bapaknya jin Lah sumiyah ini diciptakan oleh Allah SWT 2000 tahun sebelum Adam AS diciptakan Bi alfai amin qoblahol ki adam 2000 tahun sebelum diciptakan Adam Maka sumiyah ini diciptakan Lah ketika itu setelah Allah menciptakan sumiyah Bapaknya jin ini Maka Allah SWT berfirman kepada sumiyah Berangan-anganlah engkau Mintalah sesuatu kepadaku Maka kata sumiyah Bapak jin ini mengatakan Kata bapaknya jin ini Sumiyah Kami hanya mengharap kepadamu ya Rob Agar kami bisa melihat dan tidak bisa dilihat Makanya jin itu bisa melihat kita Tapi kita tidak bisa melihat jin Dan agar kami bisa menghilang Di tengah-tengah padang pasir Tidak ada yang mampu melihat kami Dan agar tetap muda terus Dan tidak pernah tua Itulah permintaan sumiyah Bapaknya jin ini Kemudian Allah SWT berikan mereka tempat di bumi Terserah mau apa dia buat di bumi itu Maka sumiyah inilah jin Yang pertama kali yang beribadah kepada Allah Di permukaan bumi ini Belum ada manusia di bumi Bumi ini pertama kali diciptakan oleh Allah Untuk jin Akan tetapi setelah kemudian sumiyah ini Diberikan keturunan yang banyak oleh Allah SWT Sampai akhirnya sumiyah pun meninggal dunia Maka datang generasi selanjutnya Lah generasi setelahnya ini tidak bersyukur kepada Allah Mereka sudah diberikan nikmat oleh Allah SWT untuk melihat dan tidak bisa terlihat Diberikan oleh Allah usia yang panjang sehingga mereka tetap muda Diberikan fasilitas di bumi dan seluruh kenikmatannya mereka tidak bersyukur Justru mereka itu malah menumpahkan darah dan saling membunuh sesama mereka Makanya kemudian umatnya sumiyah ini tidak bersyukur kepada Allah Dibalasnya nikmat dengan kekufuran Maka dari situlah akhirnya terjadi peperangan antara malaikat dan juga bangsa jin Tetapi riwayat peperangan antara malaikat dan bangsa jin ini tidak benar Bagaimana mungkin malaikat berperang dengan jin Kalau malaikat ingin berperang dengan jin Cukup Allah utuh satu malaikat saja bisa mengalahkan semua jin Yaitu malaikat maut Tapi ini cerita Israeliat Saya hanya cerita saja Yang mana disitu dicantumkan bahwa malaikat perang melawan jin Akhirnya ada jin yang ditangkap malaikat Kemudian ada juga jin yang dipenjara di hutan-hutan Di lautan-lautan Dipenjara oleh malaikat Ini dalam kisah Israeliat Dalam satu kisah Setelah kemudian para malaikat menertibkan bangsa jin Dan sebagiannya dipenjarakan di hutan-hutan belantara Maka ada anak jin yang masih kecil itu Dibawa naik oleh malaikat kemudian hidup di langit Lah jin kecil ini yang dibawa oleh malaikat ke langit itu Namanya Ajazil Ajazil inilah yang kemudian dibawa ke langit dan dididik oleh malaikat Sampai dia besar akhirnya dia beribadah kepada Allah Dia puasa, sholat, zikir, macam-macam Dan Allah subhanahu wa ta'ala kuasakan kepada Ajazil untuk menjadi penguasa langit dunia Jadi inilah cerita yang akan kita kisahkan selanjutnya Jin yang soleh tapi dia tersesat Dialah Ajazil Jin kecil yang dibawa malaikat ke langit kemudian dididik menjadi dewasa Akhirnya menjadi ahli ibadah Taat kepada Allah Hidup di alam malaikat Kemudian diserahkan kekuasaan untuk menguasai langit dunia Maka itulah satu-satunya jin yang paling soleh dikala itu Lah setelah kemudian Ajazil ini berada di alam malaikat Hidup bersama para malaikat Beribadah layaknya para malaikat Makanya kemudian ada khilaf diantara para ulama Ajazil ini sendiri nama Israeliat Tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Tapi itulah jin yang paling soleh ketika itu Sehingga para ulama mengatakan Apakah Ajazil ini bagian daripada malaikat Ataukah dia bagian daripada jin Karena dia hidup di langit bersama malaikat Tetapi ulama menguatkan bahwa Ajazil itu bukan malaikat Tetapi jin berdasarkan Al-Quran Allah mengatakan Ajazil itu bagian daripada jin Yang berbuat fasik kepada perintah Allah Singkat cerita Bahwa Ajazil hidup dengan para malaikat Beribadah layaknya malaikat Menjadi jin yang paling soleh Sampai pada waktunya Allah SWT ingin menciptakan makhluk Yang berbeda Bukan malaikat Bukan pula jin Manusia Maka Allah SWT menciptakan manusia Kemudian disebut Adam Kenapa Adam? Karena diciptakan dari Adim Adim itu tanah yang ada di bumi Maka makhluk itu disebut Adam AS Lah ketika Allah SWT menciptakan Adam itu Allah beri empat kelebihan Kenapa? Menghindari supaya jin jangan sombong Ajazil itu jangan sampai sombong Kelebihan pertama Adam itu Diciptakan oleh kedua tangan Allah Aku ciptakan Adam dengan tanganku Yang kedua Yang meniupkan ruh ke jasad Adam itu Allah sendiri Bukan malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh Kemudian yang ketiga Allah perintahkan seluruh malaikat Sujud kepada Adam Dan tidak ada perintah Allah kepada para malaikat Sujud kepada Ajazil Kemudian yang keempat Allah ajarkan pengetahuan dibandingkan yang lainnya Allah ajarkan nama-nama segala sesuatu Sebagian alih tafsir mengatakan Yang dimaksud nama-nama disini artinya Diajarkan bahasa seluruh bahasa yang akan diucapkan Seluruh keturunannya Adam AS Itulah kelebihan Adam Diberikan pengetahuan Yang tidak diberikan kepada jin Ataupun malaikat Bahkan ketika Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Coba sebutkan nama benda-benda itu Jika kamu orang-orang yang benar Maka mereka malaikat mengatakan Maha suci engkau Tiada ilmu pada kami Kecuali yang engkau ajarkan kepada kami Malaikat nyerah Tak sanggup Empat keutamaan Adam inilah Yang menjadikan Adam unggul Di atas malaikat Bahkan seluruh di atas bangsa jin sekalipun Maka singkat cerita Allah memerintahkan seluruh penghuni langit Untuk sujud kepada Adam Semua malaikat bersujud Kecuali iblis Iblis sombong Merasa bahwa api lebih baik daripada tanah Allah pun mengusir iblis dari surga Tapi iblis minta kepada Allah Agar ditangguhkan hidupnya Sampai hari kiamat ditegakkan Allah mengabulkan permintaan iblis Nah ketika iblis diusir dari surga Nabi Adam AS dan istrinya Sayyidahawa Hidup tentram di dalam surga Mereka menikmati segala fasilitasnya Allah subhanahu wa ta'ala membolehkan keduanya Untuk memakan makanan surga Apa saja yang mereka ingin Kecuali buah larangan Buah khuldi Tujuan si iblis adalah Agar aurat keduanya terbuka Ketika memakan buah larangan ini Maka dengan segala cara Iblis menggoda Adam Agar memakan buah larangan Bahkan iblis bekerja sama dengan ular Mereka iblis dan ular bersumpah Atas nama Allah Kalau kau makan ya Adam Engkau akan menjadi malaikat Dan kekal di surga Adam pun akhirnya percaya Dan memakan buah yang Allah larang Berhasil latipu daya iblis Singkat cerita Allah pun mengusir mereka Ih bitu min haja mi'ah Keluar kalian Hei Adam Hei hawa Hei iblis Hei ular Keluar kalian dari surga ini Maka akhirnya mereka diletakkan di bumi Adam mengatakan iblis ini Diturunkan di Basro Kemudian ular Diturunkan di Asbahan Kemudian Adam Diturunkan di Urdun Di India sana Kemudian hawa Diturunkan di Mekah Dipencar-pencar mereka Akhirnya bertahun-tahun Adam mencari hawa Begitu juga hawa mencari Adam Maka akhirnya Allah Pertemukanlah mereka Berjumpalah di sebuah bukit Yang kemudian hari ini Disebut Arafah Namanya Jabal Arafah Berjumpalah Adam dan hawa Di Jabal Arafah Makanya disebut Arafah Maka dari situlah Adam melihat hawa Hawa melihat Adam Berbahagialah keduanya Dipertemukan Maka keduanya sepakat Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kalimat Yang pertama Diucapkan keduanya Inilah kalimat pertama Yang diucapkan di bumi Ini kalimat Yang diajarkan pertama kali Adalah Kalimat Tentu kami menjadi hamba yang rugi Dan Allah pun mengampuni Adam Dengan taubatnya Adam Berbeda pula dengan Ajazil Yang sudah berubah menjadi iblis Bukannya dia bertobat kepada Allah Malah dia pula kemudian Bersumpah Fabi ma'agwaitani Karena engkau sudah menyesatkan aku Seolah-olah Allah yang menyesatkannya Padahal dia sendiri yang mau sesat Kata iblis Saya akan sesatkan semua turunan Adam itu Akhirnya dari sinilah Genderang perang terjadi di bumi Antara kubu Adam Dan kubu iblis Kemudian iblis pun Mulai menggoda Adam di bumi Tapi Adam tidak bisa tergoda Menggoda hawa Hawa juga tidak bisa tergoda Karena dua-duanya sudah taubat Tidak mau lagi bermaksiat kepada Allah Karena tidak bisa menggoda Adam Dan istrinya hawa Akhirnya iblis Menunggu keturunannya Adam Yang mana kita tahu Iblis menggoda keturunan Adam Habil dan Kobil Saudara kembar Karena Adam setiap melahirkan kembar Habil kakaknya Kobil ini adiknya Singkat cerita Kobil ini membunuh Habil Membunuh abangnya Pembunuhan yang pertama kali terjadi Di muka bumi Ketika tahu Habil dibunuh oleh Kobil Sedihlah Adam Karena kesedihannya itulah Akhirnya Allah ganti Habil Dengan satu anak lahir Tanpa kembar Namanya Syed Dialah nabi kedua Setelah Adam A.S. sebelum Idris A.S. Syed Yang artinya Hibatullah Pemberian dari Allah Teman-temanku seiman Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Sedikit kita akan mengenal Bangsa jin Kalau kita cerita tentang bangsa jin ini Jin itu adalah makhluk yang tidak bisa dilihat Makanya janin dalam perut disebut janin Karena memang tidak terlihat Jin itu tidak terlihat Sekarang apa sih bedanya jin dengan syaitan Syaitan itu sifat Kalau jin itu zat Dan syaitan itu bisa melekat pada jin Bisa melekat pada manusia Bisa melekat pada binatang Jin yang jahat disebut syaitan Manusia yang jahat disebut syaitan Binatang yang jahat pun disebut syaitan Makanya Rasul mengatakan Kalbul aswad minas syaitan Anjing hitam itu dari syaitan Jadi syaitan itu sifat Dan tadi sudah saya katakan Bahwa asal penciptaan jin itu ya dari api Tetapi anak turunannya Tidak sebagaimana sumiah tadi Sama dengan manusia Tidak dari tanah anak turunannya Pertanyaannya Kenapa Allah ciptakan jin? Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim Jawabannya Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia Kecuali disuruh untuk beribadah Kepadaku Jadi manusia Jin dan malaikat semuanya Beribadah kepada Allah Semua beribadah Tetapi ada yang beribadah Ada yang tidak beribadah Beda dengan malaikat Beribadah semuanya Karena tidak punya nafsu Tapi manusia dan jin Itu diberikan nafsu Tapi dua-duanya makhluk mukallaf Yang diperintahkan untuk beribadah Kepada Allah Dan jin ini mempunyai kemampuan Melebihi kemampuan manusia Di satu sisi Seperti jin ini bisa memindahkan Istana dalam sekejap Ingat di kisahnya Nabi Sulaiman Jin Ifrit bilang ke Nabi Sulaiman Bahwa dia bisa mendatangkan Kerajaan Balkis Sebelum Nabi Sulaiman Berdiri dari duduknya Jadi jin memiliki kekuatan luar biasa Kemudian jin juga bisa tasyakul Bisa beralih rupa Jin itu bisa berubah menjadi manusia Dan jin juga bertasyakul Berubah menjadi anjing hitam Terkadang juga berubah menjadi kucing hitam Terkadang seperti gagak macam-macam Makanya Rasul mengatakan Anjing hitam dari syaitan Bukan berarti semua anjing hitam itu syaitan Bukan Terkadang keumuman jin itu Suka anjing hitam Intinya bahwa jin itu Bisa tasyakul seperti itu Dan jin juga sama seperti manusia Mereka makan Bahkan terkadang makan pula sama kalian Karena kalau kalian ketika makan Tidak baca basmala Berarti hakikatnya kalian lagi makan sama jin Cuma hakikatnya Nggak nampak saja Akhirnya hilang berkah jadinya Yang kita makan Makanya kalau makan Baca basmala Kalau pakai baju Ucap basmala Supaya ketika terbuka auratnya Jin Tidak bisa melihat kita Tetapi Ketika pakai baju Tidak baca basmala Ketika terbuka auratnya Ketika ganti baju Mereka senang nih Para jin melihatnya Mereka para jin Menikmatinya Apalagi kamar mandi itu Tempat yang menakutkan Teman-teman Makanya Rasul mengatakan Ya Allah Aku berlindung kepadamu Dari syaitan laki-laki Dan syaitan perempuan Artinya jin itu sama dengan manusia Ada laki-laki Ada perempuan Tapi kalau yang mandi ini banci Apakah ada jin banci? Wallahu'alam Karena syaitan itu Mereka diutus Sebagai tentara iblis Jadi iblis itu Membuat istana Di tengah lautan Dikelilingi oleh ular Kalau membaca kitabnya Isa Daud Tentang dialog jin muslim Walaupun kitab ini Banyak kritikan Dikatakan bahwa Istana iblis Ada di segitiga bermudasana Wallahu'alam Tidak ada dalil tentang itu Artinya Istana iblis ini di lautan Dan setiap hari Iblis ini Sebagai kepalanya Yang tidak akan pernah mati Ketika sampai kiamat Dia akan terus Mengutus tentaranya Kedaratan Untuk menggoda Bani Adam Akhirnya Ada yang meninggalkan sholat Ada yang meninggalkan zakat Ada yang bakhil Ada yang tidak membaca Quran Macam-macam tergoda Sampai akhirnya Ada tentara iblis Yang bisa Memisahkan suami dan istri Retak hubungan rumah tangga orang Oh iblis senang Sini kamu dipanggil Tentaranya ini Diletakkan piala di kepalanya Dan mengatakan Engkau adalah jin yang paling baik Seperti itulah Intinya bahwa mereka Bisa tasyakul luar biasa Dan ingat Bahwa di sekeliling kita ini Ada jin Kalian kalau tidur Jangan lupa berwudu Dan baca doa Kalau berwudu dan baca doa Kemudian kalian tidur Maka di samping kiri Kalian itu malaikat Kalau kalian berbalik kanan Maka malaikat sebelah kanan Mengatakan Allahumma khfirlahu Ampuni orang ini ya rob Kalau berbalik sebelah kiri Malaikat sebelah kiri Mengatakan Allahumma khfirlahu Ampuni orang ini ya Allah Tapi kalau kalian ini Sudah tidak wudu Tidak baca doa Main ambil selimut Kemudian ngorok Dipastikan kalian tidur Pasti diganggu saitan Bisa saja Dimimpikan ketemu Genderuwo di mimpinya Kemudian mimpi jatuh dari langit Eh bangun Tau-tau jatuh dari ranjang Subhanallah Tetapi kalau kalian mimpi buruk Kata Rasul Suruh ta'awud Kebangun di tengah malam Langsung Auzubillahimna saitanirrojim Auzubillahimna saitanirrojim Auzubillahimna saitanirrojim Dan meludah ke arah kiri Tiga kali Itu yang diajarkan Rasulullah s.a.w. Semoga kisah ini bermanfaat Subhanakallahumma bihamdika Asyadu an la ilah ila ant Astaghfiruka Wa atubu ilaih Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh